Halo teman-teman, adik-adik yang suka mainan, selamat datang kembali di Toy Skate Channel. Kali ini kita akan men-unboxing, tapi bukan mainan teman-teman, mainkan jam tangan. Ya, ini jam tangan keluaran dari Casio yang pada masanya sekitar tahun 1991 cukup populer di seluruh dunia teman-teman. Jam tangan apa itu? Mari kita lanjut. Ya, ini dia teman-teman, jam tangan F91W adalah jam tangan keluaran dari Casio yang cukup legendaris teman-teman. Saking populernya jam tangan ini, dari tahun 1991 sampai hari ini, jam tangan Casio F91W ini masih diproduksi oleh Casio. Dan peminatnya masih banyak teman-teman. Dan jam tangan ini juga sempat digunakan oleh salah satu mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, waktu pada masa mudanya teman-teman. Dan orang-orang memberi julukan jam tangan ini jam tangan Obama, atau ada juga yang bilang jam tangan teroris karena sejarahnya, karena ditemukan beberapa teroris yang menggunakan jam tangan F91W ini sebagai alat mengukur waktu di detonator bom waktu yang mereka ledakan teman-teman. Salah satu kasus terorisme terkenal yang melibatkan Casio F91W adalah insiden ledakan di pesawat Philippine Ireland, nomor penerbangan 434 pada tahun 1994. Ketika itu, teroris meledakan bom rakitan di pesawat dari Cebu, Filipina menuju Tokyo, Jepang. Beruntung ledakan tidak mengakibatkan pesawat rusak. Dalam penyelidikan diketahui, teroris yang membuat bom rakitan dengan detonator jam tangan Casio F91W yang dia kenakan di pesawat teman-teman. Menurut bocoran dokumen penjara Guantanamo, pada tahun 2011, dalam dokumen itu disebutkan, sepertiga dari tahanan di Guantanamo yang menggunakan jam tangan ini pernah latihan membuat bom di Afganistan. Dan di internet juga tersepar foto Osama bin Laden yang menggunakan jam tangan Casio F91W ini, teman-teman. Terlepas dari sejarahnya yang, jam tangan Casio F91W ini sangat-sangat populer, teman-teman. Dari masa ke masa, sampai saat ini. Dan terakhir, jam tangan ini tertangkap kamera digunakan oleh gubernur Jakarta, teman-teman. Yaitu, Bapak Anies Baswedan. Bisa teman-teman lihat di foto ini. Itu nggak salah lagi, teman-teman. Itu jam tangan F91W. Ya, sekarang saya coba pakai di pergelangan tangan saya, teman-teman. Pergelangan saya tidak cukup besar juga, teman-teman. Diameternya 16,5 cm. Jadi cukup pas dengan jam tangan yang ukurannya tidak terlalu besar juga, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nice banget. Menurut saya, kualitas plastiknya sangat-sangat bagus, teman-teman. Dengan harga yang cukup terjangkau juga. Teman-teman bisa cari di Tokopedia. Ya, ini harganya sekitar, saya dapat nih harganya 165.000. Kebetulan ada diskon, jadi saya dapat dengan free ongkir, teman-teman. Sekian review dan cerita sejarah singkat jam tangan F91W. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.